Hai assalamualaikum selamat datang di channel anajawara kali ini saya akan tutorial tentang cara yaitu perbaikan advan disini ada advan i5c yang disini kalau dinyalakan dia tidak sampai menung dan ada tulisan baterai temperatur is low atau baterai temperatur rendah ya yang disini kita tidak memakai alat apapun untuk memperbaikinya atau mengatasinya disini karena itu ada tulisan seperti ini terus mati ya advan seperti itu terus mati ini kita lihat atau kita cek ini sangat sederhana sekali oke sekarang kita nyalakan lagi pakai kabel atau kabel cas ya kita sambil mengecasnya untuk itu kita nyalakan kita coba lagi apakah dia bisa sampai ke menu atau tampil dengan bagus bisa sampai nyala dengan menu ya oke tetep kita tunggu saja sampai loading selesai Oke tulisannya seperti ini temperatur baterai terlalu rendah segera matikan HPnya atau segera matikan ponselnya oke di sini kalau kita cabut langsung mati HPnya dan kita akan menghidupkan itu kalau tidak pakai segera cas dia tidak bisa nyala lama langsung mati disini kita coba lagi supaya benar-benar eh tahu ya disini supaya benar-benar kelihatan kerizakannya ada tulisan seperti apa oke teman-teman yang belum subscribe silahkan like dan subscribe nya di channel saya ini semoga yang subscribe mendapat rezeki yang melimpah dan barukah oke untuk teman-teman yang merasa video ini baik atau merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share nya ya semoga yang share mendapat rezeki yang banyak serta diberi kesehatan oke kita tunggu sampai loadingnya selesai oke seperti ini ya disini memang ada tulisannya seperti ini temperatur terlalu terlalu rendah segera matikan daya disini tulisannya seperti ini dan akan sendirinya mati oke langsung saja kita kerjakan dan kita cek dulu disini ternyata untuk konektor baterainya kita hilang satu ya disini untuk mengatasinya kalau kita tidak memakai alat apapun atau kalian arjen atau butuh banget HP ini kita butuh toinol atau benda-benda yang penghantar arus ya disini kita bisa pakai besi atau jauh pokoknya seperti jarum juga bisa kita letakkan disini di tengahnya ini harusnya untuk HP HP yang ada atau HP yang ini khusus untuk HP yang apa baterai tidak tanam ya jadi ini tengah ini sebetulnya berfungsi sebagai BSI ya jadi perlu ya perlu diberi soket yang tengah ini kita coba sekarang ini hanya arjen jajat ya kalau kalian ingin menggantikan soket baterainya kalian bisa menggantikan tapi ini untuk arjen atau kita butuh yang penting nyala tuh ya yang penting bisa dipakai dan inilah solusinya kita tidak perlu pergi ke counter dulu dan kita selesaikan dirumah saja oke teman-teman seperti ini ya kita tunggu sampai loading selesai kita tunggu sampai loading selesai buka dan tidak ada tulisan baterai temperatur is low ya sekarang oke sudah fix dia sudah bisa sampai ke menu tapi ini ada yaitu pola ya yang penting disini sudah sampai ya tadi ada tulisannya dan 2 menit dia mati atau 2 detik ya sekitar 2 detik atau 1 detik ya dia akan mati disini tidak mati ya maka dari itu inilah caranya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk menggantikan atau supaya lebih awet dan tahan lama yaitu kita butuh penggantian komponen tersebut yaitu konektor baterai ya kita butuh penggantian konektor baterai disini kita akan menggantikannya ya untuk itu selanjutnya kita akan menggantikan konektor baterai oke selanjutnya kita akan coba mengecas disini disini seperti ini aja sudah bisa di cas kalau teman-teman ada keresakan seperti ini teman-teman bisa mengerjakan di rumah dan hanya memakai tenel ataupun jarum ataupun benda-benda yang penghantar harus ya kita kasih ke tengah sini ya oke teman-teman disini i advance i5c nya akan kita ganti ya karena supaya lebih awet dan supaya lebih bagus akan saya ganti seperti ini selamat menikmati 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 jadi tidak ada yaitu yang namanya tanpa alat karena harus mengganti komponennya oke demikianlah semoga bermanfaat dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh